Sungai masih menjadi tempat membuang sampah bagi sebagian masyarakat. Terbukti saat musim penghujan, bertonton sampah yang didominasi berbahan plastik, terbawa arus sungai. Berdasarkan penelitian dari Tim Ekspedisi Sungai Nusantara, ESN, pada awal 2023 lalu hampir semua sungai di Bali terkontaminasi mikroplastik. Tukat Badung dan Tukat Ayung menjadi sungai dengan tingkat pencemaran mikroplastik cukup tinggi. Para pencinta lingkungan mengaku khawatir dengan keberlangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat Bali jika pencemaran sungai tidak ditanggulangi sejak dini. Pemerhati kebersihan sungai atau sungai waj mulai bergerak memasang sejumlah instalasi penghalang sampah di sejumlah sungai di Pulau Dewata. Wakil Ketua Bali Hotel Association Franklin Kocek pada Jumat 26 Januari 2024 mengungkapkan pemasangan instalasi penghalang sampah ini didukung Bali Hotels Association, atau BHA. Asosiasi ini mendukung Sungai Waj alias pemantau sungai dalam upaya melawan polusi plastik. Melalui acara pada Desember 2023, BHA mampu mengumpulkan dana untuk peluncuran instalasi penghalang sampah. Salah satu pemasangan yang dilakukan di aliran Sungai Ayung, Mengwi, Badung. Tokoh utama di Sungai Waj Geri Bencegit menambahkan penghalang sampah yang dipasang di Sungai Ayung menjadi langkah strategis dan nyata untuk mengatasi banyaknya tempat pembuangan sampah terbuka di sepanjang sungai. Menurut Geri, menjaga lingkungan Bali sekarang merupakan prioritas utama bagi semua orang, dan khususnya di sektor pariwisata. Apresiasi dari pihak BHA sudah bergabung, apalagi itu adalah asosiasi hotel yang terbesar di Bali, dimanapun ada lebih dari 160 hotel. Kalau kita lihat sih Bali adalah tempat pariwisata, pasti hotel harus peduli. Kita juga ada sponsor duluan dari Marriott Group, dimanapun mereka sponsor 15 titik jaring di daerah Singaraja. Sekarang dia juga bantu kita di Jakarta, dimanapun Sungai Waj mau expand ke sana. Tapi sekarang sih kita di Subak Tugat Ayung, yang muaranya adalah di Batu Belik sama di Canggu. Itu dampaknya sangat luar biasa kalau kita lihat volume sampah yang datangin di sini. Berarti kita terima kasih banget sama BHA, dan semoga ke depan kita bisa bersihkan lebih banyak sungai. Berarti ke depan, tim kita datang setiap hari ke titik sini, dalam satu tahun, kita prediksinya bisa ambil 5-8 ton dari cuma satu titik ini. Di Sungai Waj sih kita punya berarti 220 jaring segini, dimanapun kita punya 120 pegawai yang setiap hari dibersihkan setiap jaring di Pulau Bali sama di Pulau Jawa. Dan setiap hari kita bawanya, sampahnya ke gudang kita, Storning Station. Kita punya 7, dimanapun kita pemilah dalam 30 jenis. Yang sampai sekarang sih, puluter paling besar di Bali adalah Danone Aqua. Lagi sebentar, kita agak release our impact report, dimanapun kita dilakukan brand audit. Brand audit itu adalah biar kita bisa kelihatan semua datanya dari sampah yang kita dikumpulkan, biar kita bisa lihat produksi yang mana yang paling besar, tapi tipe plastik yang mana yang paling besar, biar ke depan kita bisa kerjakan sama pemerintah untuk mengerangi plastik dari uli. Wiatnya namaporkan untuk Denpos Channel.